Selain menampilkan sejumlah atraksi, Pemkap beserta jajaran Forkompimda memberikan izin operasional sejumlah pondok pesantren, tabungan haji, hingga penghargaan santri berprestasi. Pencak silat tapak suci dari Muhammadiyah Boarding School Klaten ini menjadi salah satu penampil dalam peringatan hari santri di alun-alun Kabupaten Klaten selasa pagi. Selain itu ada juga sejumlah penampil dari bela diri silat lainnya dan juga karate. Acara ini diikuti sekitar 2.500 peserta yang merupakan santri dari sejumlah sekolah dan pesantren di Kabupaten Klaten. Upacara hari santri ini dipimpin langsung oleh Bupati Klaten Sri Mulyani. Dalam amanatnya Bupati Sri Mulyani mengingatkan bahwa momentum hari santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober merupakan momentum untuk mengenang dan meneladani para santri yang berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan tema menyambung juang merengkuh masa depan Sri Mulyani juga mengingatkan agar para santri tidak berhenti memperjuangkan asa para pendahulu. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga mengkontribusikan dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik. Bupati dan jajaran Forkopimda Kabupaten Klaten menyerahkan izin operasional pondok pesantren, tabungan haji, serta penghargaan untuk santri-santri berprestasi. Usai upacara, Bupati Klaten Sri Mulyani kembali menegaskan harapannya kepada para santri. Harapan saya para santri ini juga menjadi pelopor generasi penerus yang bertanggung jawab karena memang dasar agamanya sangat kuat. Upacara hari santri ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Klaten dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.